Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua orang tuli, yang ketiga orang yang sedang tidur, yang keempat orang bisu, yang kelima orang kafir, dan yang keenam adalah orang mati. Semoga enam orang itu juga tidak ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'uzubillahi min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yakhdillahu falamudillala wa may yudalil falakadiyala. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa salim wa barikala muhammad wa ala alihi wa ashabiyah jema'in. Puji syukur selalu memuji Allah. Oleh karena tidak ada yang berjanji untuk bertemu, berkumpul, berjumpa, bersilaturahmi di tempat ini. Kecuali sudah menjadi rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dengan rencana itulah Allah menggerahkan panitia, tim dakwa solo, menghadirkan kita berduyung-duyung duduk di majelis yang insyaAllah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah. Semoga duduknya Bapak Ibu di majelis ini seperti sedang berada di dipan-dipan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Salam terinsalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'id, dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Bapak Ibu, hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga bulan terakhir ini saya rajin ke Solo. Banyak orang yang mencurigai saya. Jangan-jangan pilpres, hal bukan. Kesini bersilaturahmi. Supaya hubungan antara Irian dan Solo itu menjadikan keluarga besar. Sebelum saya mulai, saya mau tanya Bapak Ibu di ruangan ini. Ini orang Indonesia semua? Sungguh? Saya bilang bukan. Orang Indonesia itu adalah orang yang pertama sholat subuh, pertama sholat duhur, pertama buka puasa, pertama sholat asar, pertama sholat maghrib, pertama sholat isya, pertama sholat jumat, pertama sholat idil fitri, idil adhaq, syuruk, duhaq, ya mulai. Siapa mereka? Orang yang rambutnya keriting, badannya hitam keling, mengawali kehidupan bangsa ini dengan Allah hu akbar, Allah hu akbar. Indonesia tengah masih tidur, Indonesia barat masih tidur, mereka yang menjaga republik ini dengan membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya kalau tidak ada dakwah di sana, orang Indonesia tengah, Indonesia barat ditanya oleh Allah kelak di padang masyar. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tidak ada ruang, tidak ada batas ruang, waktu, tempat, kecuali kita bersama-sama menjaga agama di republik yang kita cintai ini. Ustaz Fadlan ini dulu bukan ustaz, sebenarnya bukan ustaz. Karena background sekolah Fadlan, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, semua berbaunya ekonomi, tidak ada hubungan dengan agama. Tapi karena merasa kewajiban dakwah itu penting, maka mengambil alih. Dulu tahun 78 saya hijrah dari Fakfak ke Makassar, waktu itu rambut saya kayak pohon beringin. Sudah hitam keling, keribu pula. Melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi di sebuah sekolah di Makassar. Waktu itu menumpang kapal barang, karena belum ada kapal pelni, naik kapal barang dari Fakfak ke Makassar itu lima hari perjalanan. Begitu naik kapal, pengumuman dari petugas kapal bahwa setiap orang yang menumpang kapal ini diperbolehkan mandi satu kali saja. Alasannya penampungan air di kapal terbatas. Sudah hitam, keling, suruh mandi satu kali, suasananya bagaimana kira-kira. Lima hari kemudian tiba di Makassar, turun dari kapal, ketemu orang bugis Makassar. Fadlan menyapa mereka dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun yang membalas salam Fadlan. Bahkan sebagian orang di pelabuhan mengatakan, masa orang Islam rambutnya kayak begini. Dari pelabuhan menuju ke tempat kos, subuh menuju ke masjid, perjalanan dari tempat kos ke masjid berjumpa dengan ketua DKM. Ketua DKM dia lihat kulit, rambut dalam posisi seperti itu, langsung dia tanya, Hei kamu dari mana? Saya jawab, saya dari Irian Jaya. Langsung beliau mempercepat langkah meninggalkan saya. Sampai di masjid, dia perintahkan pemuda-pemuda masjid mengawasi, dia bilang awasi orang yang datang itu. Saya tidak tahu. Begitu datang saya menyapa dengan salam, mereka juga tidak balas. Saya menuju tempat wudhu, ada lima pemuda yang berdiri mengawasi saya di saat wudhu. Selesai wudhu, masuk tahiyatul masjid, mereka awasi. Ajan subuh, saya berdiri kobliya subuh, diawasi. Komat, saya berdiri berjamaah, ada dua pemuda yang bandanya kekar, berdiri di kanan dan kiri saya. Itu terjadi bukan pada saat sholat subuh, duhur pun demikian, diawasi. Masjid, asar, maghrib, isa. Selesai sholat isa, ketua DKM menyuruh ketua RT datang ke tempat kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ada apa pak? Saya ketua RT disini. Saya disuruh kesini karena warga disini satu hari ini resah dan gelisah atas kehadiran anda disini. Kami belum pernah melihat orang hitam rambut kayak begini masuk ke masjid. Untuk itu, supaya meyakinkan saya sebagai ketua RT disini, saya disuruh bawa Al-Quran, tolong anda baca Quran, nanti saya kasih tahu bahwa anda muslim. Saya mulai bilang sama Pak RT, kalau saya baca Al-Quran disini, saksinya tidak kuat. Untuk itu saya minta kepada Pak RT, sebelum saya baca Quran, saya minta tolong Pak RT baca Quran terlebih dahulu. Alhamdulillah, ternyata ketua RT saya tidak bisa baca Quran. Saya langsung kasih tahu beliau bahwa besok subuh saya akan memimpin sholat subuh. Beliau kasih tahu ketua RT, saya keluar cari tukang cukur rambut saya, saya cukur rapi. Pagi-pagi besok saya ke masjid jadi imam. Alhamdulillah, selama saya kuliah di sana, tidak pernah beli makan dan minum. Orang rebutan untuk melayani saya makan. Persoalan berikutnya saya ke kampus, masalah lagi. Sampai di kampus, di ruangan itu, semua orang gaga, ganteng, cantik, saya lah yang mengotori ruangan itu. Sehingga teman-teman mencurigai saya dan bilang sama dosen mata kuliah agama Islam, segera usir orang ini, dia asal dari Irian Jaya. Saya tidak tahu, saya kebetulan duduk bagian tengah paling depan. Begitu dosen mata kuliah agama Islam dia masuk, menyapa kami dengan salam selesai, dia mengatakan, yang merasa tidak beragama Islam silakan keluar, karena hari ini adalah mata kuliah agama Islam. saya tidak mungkin keluar. Tiba-tiba beliau berdiri dan menghampiri saya dan mengusir saya dari ruangan itu. Keluar! Kamu kan orang dari Irian Jaya kan? Saya baru tahu itu adalah saya. Saya tidak keluar, tapi saya berdiri dan maju ke depan kelas, saya bilang sama dosen, sebelum saya keluar dari tempat ini, saya minta tolong Pak dosen dan teman-teman mahasiswa menjawab tiga pertanyaan saya. Apakah agama Islam itu hanya untuk orang Arab dan orang Bugis Makassar saja, ataukah agama Islam itu rahmat untuk seluruh alam semesta? Pertanyaan kedua, siapakah sahabat Nabi rambutnya keriting, badannya hitam keling, suaranya merdu? Yang ketiga, saya minta tolong kepada dosen, tolong bawa Quran keliling kami dalam ruangan ini, saya ingin mendengar saudari saya yang cantik, dan saudari saya yang ganteng membaca Al-Quran baru saya keluar. Alhamdulillah, dosen membawa Al-Quran dimulai dari bangku, urutan belakang sampai depan, setelah Al-Quran sudah tiba di teman di samping kanan saya, dia baca Al-Quran selesai, dosen ini ambil Al-Quran, melewati muka saya dan menyerahkan Al-Quran ke teman di samping kiri saya. Saya bilang, ini belum yakin juga ini. Sampai urutan mahasiswa 45-46, saya berdiri merampas Al-Quran dari tangan dosen dengan urutan 47. Subhanallah, begitu saya buka Quran secara acak-acakan, surat yang diperlihatkan oleh Allah untuk saya baca waktu itu adalah surat Al-Hashyar yang artinya pengusiran. Saya baca tiga ayat terakhir selesai, dosen mengatakan, dari empat mulutiru mahasiswa yang kuliah di ruangan itu, hanya ada tujuh orang saja yang bisa membaca Al-Quran. Dari tujuh mahasiswa itu, salah satunya lah pemilik rambut keribu, berbadan hitam keling itu. Saya memberanikan diri maju ke depan kelas, minta waktu cerama, setelah cerama satu setengah jam selesai, dosen mengatakan, Alhamdulillah hari ini mata kuliah agama Islam kita sudah diajarkan dosen dari Irian, maka itu fadlan hari ini Anda lulus dengan nilai A. Saya bilang Alhamdulillah, ternyata rambut keribu, hitam keling, rahmat juga ya. Dosen tidak salah, mahasiswa tidak salah, masyarakat di pelabuhan Makassar tidak salah, di tempat kos saya tidak salah, karena opini sudah terlanjur di, opini kan di seluruh Indonesia bahwa kalau cerita orang Irian pasti Kristen, perang suku, koteka, tertinggal dan terbelakang. Padahal dari sejarah agama-agama yang ada di pulau sana, agama yang tertua dan agama yang pertama adalah agama Islam. Dari mana agama Islam pertama kali masuk ke sana, dakwah dari Sultan Malikul Soleh dari Samudera Padawan, Pasai, mengutus dainya turun ke Fakfak pada tanggal 17 Juli 1214 Masehi, bertemu dengan kepala-kepala suku, mereka mendawakan mereka dan menghasilkan dakwah itu, jadi mereka berdiri muslim. Alhamdulillah, dari perjalanan dakwah Samudera Pasai, Wali Songo masuk dengan membangun mesjid pertama oleh Raden Fattah, dan program berikutnya dilakukan oleh Sultan Hasanuddin dengan cara, orang-orang Bugis datang ke Fakfak menikah dengan anak kepala suku, lalu mereka membantu dakwah di sana. Alhamdulillah, hari ini Fakfak sendiri sudah 99 persen muslim. Papua Barat hampir 65 persen muslim, Papua yang tadi tidak ada hari ini sudah menuju 45, menuju 55 persen. Kita sedang berjuang supaya bisa mengambil 60 persen, maka kita akan mengumumkan Indonesia Omas untuk dunia dari dakwah agama yang kita lakukan. Alhamdulillah, selesai kuliah langsung pulang ke Irian, langsung jadi PNS, Pegawai Nabi SAW. Jadi da'i. Pekerjaan saya yang pertama adalah harus bertemu dengan Dewan Gereja Provinsi Irian Jaya di bawah pimpinan salah satu orang namanya Pendeta Alfon. Kenapa saya harus ketemu Pendeta Alfon? Pendeta Alfon ini menggunakan kekuatan gereja agar mengusir saya dari Jayapura. Saya bilang sama beliau, saya orang Islam Irian, anda orang Kristen Irian, kita sama-sama bicara negeri ini dengan pembangunan rohani. Beliau tidak mau, bagaimana cara saya harus bertemu dengan beliau, jalan satu-satunya saya harus datang ke rumah beliau. Selesai sholat subuh, saya jalan kaki ke rumah beliau. Begitu saya jalan kaki kurang lebih 100 meter, saya lihat beliau sedang lari pagi di depan halaman rumahnya. Saya tunduk percepat langkah. Ketika saya tunduk mempercepat langkah, beliau lihat saya dan lari masuk ke dalam rumah, pintu rumahnya dia tutup. Saya menghampiri pintu rumah itu dan saya ketup dari luar. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah istri beliau. Pagi, ada apa? Ibu, saya mau ketemu dengan pendeta Alfon. Istrinya menjawab, mohon maaf, bapak pendeta tidak ada di rumah. Dalam hati saya baru yang tadi lari masuk itu siapa? Saya pulang. Besok pagi hari kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak pendeta yang keluar mengatakan, mohon maaf bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikut dari pendeta keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat saya datang lagi. Selamat pagi. Istri pendeta yang keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kelima saya datang lagi. Selamat pagi. Istri pendeta lagi yang keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Sampai satu bulan penuh tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu. Tidak ketemu pendeta Alfon kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya yang keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kedua bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anaknya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat saya datang lagi. Selamat pagi istrinya keluar masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kelima saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya masih saja mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari kelima belas. Saya belum tiba di rumah itu. Istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi Langsung mereka mengancam saya Anda ini tidak bosan tiap pagi Datang ke rumah ini Saya akan akan rumah ini menjadi tugas Anda tiap pagi Saya pulang Besok pagi hari ke-16 Bulan ke-2 tetap saja saya datang Ke rumah itu Selamat pagi Istrinya keluar melihat saya Kamu lagi yang datang Sampai 2 bulan penuh Saya tidak berjumpa dengan Pendeta Alfon Kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya Silih berganti tidak ada di rumah Bulan ke-3 hari pertama Tetap saja saya datang ke rumah itu Selamat pagi Istrinya keluar mengatakan Tidak ada di rumah Saya pulang lagi hari ke-2 Bulan ke-3 saya datang selamat pagi Anak pendeta keluar mengatakan tidak ada di rumah Subhanallah Begitu di hari ke-3 bulan ke-3 Saya datang saya menyapa selamat pagi Anak tertuanya langsung mengatakan Pagi Pak Fadlan Mohon maaf Bapak tadi malam Kecapaian Kelelahan Sehingga kami bawa ke rumah sakit Saya langsung memuji Allah dalam hati saya Alhamdulillah Saya tidak pulang Tapi saya melanjutkan perjalanan dari rumah pendeta ke rumah sakit Untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya Sampai di rumah sakit Saya tanya di bagian informasi Mereka membenarkan beliau masuk rumah sakit Dan saya tanya ada di kamar berapa Mereka memberi tahu saya ada di kamar nomor 48 Saya tidak langsung ke kamar itu Saya keluar dulu Ada orang jual buah-buahan di luar sana Saya beli Dibungkus Seperti parsel Lalu saya bawa parsel ini menuju kamar nomor 48 Setiba saya di pintu kamar itu Saya ketuk dari luar Selamat pagi Istrinya langsung menjawab dari dalam kamar Pagi silahkan masuk Rupanya dia tidak tahu kalau itu adalah saya Begitu saya buka pintu pelan-pelan Saya angkat parsel Saya tutup wajah saya dan berjalan pelan-pelan Saya lihat kaki istri pendeta lalu saya turunkan parsel Selamat pagi bunda Dia tidak mungkin berbohong Saya sudah di dalam Supaya dia tidak panik Saya mengatakan Saya dapat kabar bahwa Abang jatuh sakit Sehingga saya beli buah-buahan ini untuk beliau Nanti kalau beliau bangun tidur Sampaikan salam hormat bahwa Tadi Fadlan dari sini Begitu saya baru cerita dengan istrinya Pendeta Alfon dari tempat tiru Langsung menyapa saya Selamat pagi Pak Fadlan Saya tinggalkan istrinya Merapat ke tempat tidur salaman dengan beliau Dan saya mengatakan Abang pendeta hari ini sungguh sangat luar biasa Alhamdulillahirrabilalamin Saya dapat rahmat dari Allah Karena saya sudah cari abang dua bulan tiga hari Sebenarnya abang tidak sakit Tapi abang mendidik istri Anak hari-hari berbohong Dan saya tidak yakin bahwa abang tidak ada di rumah Tapi saya datang berulang-ulang kali Saya ingin cari tahu di mana kejujuran abang Tapi abang tetap berbohong Itulah yang menjadi penyakit Supaya saya ketemu di rumah sakit ini Di sisi lain abang di gereja Bicara cinta kasih Sementara istri dan anak Diajarkan untuk berbohong Kalau sembuh Jangan mengulangi perbuatan buruk ini lagi Pamit pulang Lima hari kemudian Beliau sembuh dan pulang ke rumah Hari keenam Saya menjadi tamu pertama di rumah mereka Selamat pagi Beliau bersama istri dan tujuh anak Membuka pintu Dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka Di saat itulah saya mulai Dengan judul Indahnya Islam bagi penduduk alam semestah Dari jam 10 pagi itu sampai jam 12 siang Saya pamit pulang Pendeta Alfon mengantar saya sampai depan pintu pagar Beliau mengatakan Padlan usahakan besok datang lebih pagi lagi Alhamdulillah Besok pagi saya datang dari jam 7.30 sampai duhur Salat duhur selesai Saya melanjutkan pekerjaan itu sampai asar Pekerjaan seperti ini saya lakukan lima hari berturut-turut Subhanallah Menjelang waktu asar di hari kelima Beliau bersama istri dan tujuh anak Menyatakan sikap Hijrah Mengucapkan dua kalimat sahadat Begitu mereka mengucapkan dua kalimat sahadat Saya langsung sujud syukur Dan menangis kepada Allah Dalam hati saya Saya berteriak besar-besar di rumah itu Dan saya mengatakan Seandainya saya angku dengan agama ini Begitu saya diusir Saya tidak akan datang lagi ke rumah itu Saya sombong dengan agama yang saya anut Begitu saya Mereka mengatakan tidak ada di rumah Saya tidak akan pernah lagi injak pintu rumah itu Tapi terima kasih Allah ya Rabb Engkau telah menanamkan kesabaran Kepada aku tentang perkara ini Dan hari ini hadiah terbaik dari engkau kepada saya Dengan perkara ini Alhamdulillah Mereka mengucapkan dua kalimat sahadat Saya ada sedikit tabungan Sewa rumah yang lebih besar Saya pindahkan keluarga itu Dengan tujuan menuntun mereka bisa baca Quran Dan menuntun mereka untuk bisa sholat lima waktu Alhamdulillah Hari Jumat Saya ganti nama Alfon dengan nama Abu Sofyan Hari Jumat beliau bersama anak laki-lakinya Sudah mulai sholat Jumat di masjid Asa sudah mulai sholat di masjid Maghrib sudah di masjid Isa subuh sudah ke masjid Begitu hari minggu pagi Orang masih menunggu dia di tempat lamanya Dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang Tidak mungkinlah Abu Sofyan kesana Karena sudah sholat Jumat Sudah takdir Konsekuensi dari dakwah itu Akhirnya Fadlan dicari Ditangkap Tanpa proses BAP Langsung dimasukkan Nginap di penjara selama 3 bulan Alhamdulillah Setelah menikmati 3 bulan itu selesai keluar Saya bilang sama teman-teman Dakwah tidak boleh berhenti Kami mulai bergeser dari Jayapura ke kampung itu Kurang lebih 179 km Begitu kami sampai disana Turun dari kendaraan Saya menuju rumah kepala suku Ternyata kepala suku berdiri di balik pintu rumah Dengan tombak Diangkat tombak itu Jarak 7 meter Kena di betis kaki kiri saya Ketika saya menghindar Ternyata kena di betis kaki kiri saya Dan saya terjatuh Ketika saya terjatuh Para daya ingin melakukan perlawanan Dan saya mengatakan Kita kesini bukan berperang Kita kesini berdakwah Dan tombak di betis kaki kiri Ini adalah konsekuensinya dakwah Jangankan fadlan Nabimu Rasul Muhammad SAW Datang ke taif Dilempar sampai tumitnya berdara-dara Apalagi artinya fadlan Tugas kalian bukan melawan mereka Tetapi mencabut tombak dari betis kaki kiri saya Alhamdulillah Mereka cabut tombak dari betis kaki kiri saya Saya dilarikan ke rumah sakit Harus tidur di rumah sakit selama 3 bulan Setelah sembuh sehat walafiat Saya coba lari pagi Kaki saya sudah kuat Dan saya bilang Tidak ada alasan lain Kecuali kita kembali ke kampung itu lagi Teman-teman mengatakan Utsat sudah dipanah disana Sudah ditombak disana Untuk apa kita kesana Saya mengatakan Jangan kamu bangun kebencian dengan manusia Tugas kita berdakwah Akhirnya mereka ikut Dan kami kembali ke kampung itu Begitu kami tiba di kampung itu Saya turun lagi dari kendaraan Menuju rumah kepala suku Anak tertua kepala suku ada di halaman rumah Dan saya tanya Abang Ada bapak kepala suku Anaknya mengatakan Minta maaf Bapak ada di rumah Tapi sudah 2 minggu ini sakit Terserang penyakit malaria Kami tidak bisa bawa ke rumah sakit Karena kami tidak punya mobil Kami tidak punya uang Langsung saya jawab Kami datang kesini Untuk menjemput bapak kepala suku Abang dengan ibu Dibawa ke rumah sakit Nanti kami yang biaya seluruhnya Kami yang bayar Alhamdulillah kami bawa kepala suku ini ke sana Kami rawat dia rumah sakit Selama 2 minggu sehat Sembuh sehat Walafiat Sesudah itu Kami cari mereka bekal kehidupan Antar kembali mereka ke kampung halaman Kami kembali ke kota Satu minggu kemudian Baru kami mulai datang berdakwah di sana Baru 3 hari kita bicara Islam Kepala suku ini bersama istri Dan 13 anak Ditambah dengan 15 kepala keluarga Di kampung kecil itu pun hijrah Mengucapkan 2 kalimat sahadat Ribut lagi Fadlan dicari lagi Ditangkap Tanpa proses BAP Langsung nginap di penjara Selama 6 bulan Alhamdulillah Setelah 6 bulan keluar Saya bilang Dakwah tidak boleh berhenti Dakwah harus seperti air mengalir Kapan tidak ada air di bumi orang akan kehausan Begitu juga dakwah Maka kami naik ke atas bukit Untuk berdakwah Subhanallah baru berdakwah 2 bulan Allah kasih hidayah kepada 30 kepala keluarga Hijrah mengucapkan 2 kalimat sahadat Ribut lagi Jaya pura Fadlan dicari lagi Ditahan untuk nginap di penjara Selama 9 bulan Alhamdulillah Setelah 9 bulan itu selesai Saya mulai berpikir Hari terakhir dari bulan ke 9 mau keluar Orang yang biasa menangkap saya itu datang Dia buka gembok penjara itu Dan dia maki-maki saya disana Ruangan ini tidak ada orang lain yang masuk Kecuali wajah anda ini Kenapa anda tidak takut dengan penjara ini Saya bilang Abang Saya bukan maling Saya bukan pembunuh Saya bukan pemberontak Saya juga bukan penjahat Saya hanya ingin mencerdaskan Sudara-sudara saya di negeri ini Agar pasti tunduk memuji Allah Dan mengikuti Rasulullah Muhammad Orang kaya abang ini Suatu saat akan ditangkap oleh Allah Dan disiksa oleh Allah Habis-habisan karena Abang salah menangkap orang Bahasa saya ini ternyata Membuat dia ketakutan Dan dia bilang sama saya Jangan kau kasih takut-takut saya Begitu keluar dari penjara Saya tidak kembali ke posko da'wah saya Beliau bawa pulang saya ke rumahnya Setiba saya di rumah Beliau bilang Ceritakan Islam kepada kami Alhamdulillah Ini da'wah saya yang paling tercepat 8 jam kemudian Beliau bersama istri dan 5 anak pun Hijrah mengucapkan 2 kalimat sahadat Saya mulai berpikir Tidak ada pekerjaan yang paling bergensi Di dunia ini kecuali berda'wah Siapa yang melakukan pekerjaan ini Dengan asyik Allah akan ganti dengan hidayah Lebih cepat daripada angin Tapi di saat dia dengan asyik itu Dia pasti di fitnah Di cemoh Ditangkap Di fitnah Dilempar Ditombak Bahkan di penjara Mau dibunuh Tapi Allah akan ganti dengan hidayah Lebih cepat daripada angin Mulai melirik Dari Jayapura Menuju Pegunungan Tidak punya uang Mau dan tidak mau Kami harus jalan kaki Berapa lama jalan kaki Dari Jayapura ke gunung itu 3 bulan Kami mencoba untuk jalan kaki Baru jalan kaki Satu bulan di jalan Teman-teman saya itu Betis kaki kiri kanannya Sudah bengkak Mereka mulai Tidak kuat Mengangkat kaki kanan Dan kaki kiri Mereka bilang Kalau kita memaksa diri Sampai ke lokasi Kita belum berdakwah Kita sudah dibunuh orang Karena Energi tenaga kita Sudah habis Akhirnya kami kembali Kedua kurang Dua bulan Tidak ada dakwah Bagaimana caranya Bisa sampai ke lokasi itu Saya menghadap Kepala desa Nama-nama kami semua Saya ganti Yang nama Zainuddin Saya ganti dengan Nama Paulus Yang nama Zainal Abidin Saya ganti dengan Nama Markus Yang nama Abu Bakar Saya ganti dengan Nama Adolov Yang nama Fadlan Saya ganti dengan Nama Leo Dengan cara ini Baru kami bisa Menumpang pesawat Misionaris Begitu kami beli tiket Kami semua Diterima dengan KTP palsu itu Besok pagi Mau terbang Sore hari Sudah menyiapkan Modal sabun mandi Tujuh karton Sampo Tujuh karton Odol Sirka kiki Tujuh karton Dan pakai Pakai Tujuh karu Mencoba Untuk memulai dakwah Alhamdulillah 45 menit Kemudian pagi hari itu Kami terbang Tiba di lokasi Kami disambut Oleh saudara-saudara Kami disana Tapi sayang Mereka semua Dalam keadaan Tidak berbusana Kecuali menggunakan Cawat Cawat itu Bahasa kerennya Koteka Ketika melihat Kondisi ini Saya mulai bilang Kalau begitu Satu minggu pertama Kita tidak berdakwah Kita melakukan Interaksi sosial Dengan mereka Pendekatan dengan mereka Begitu bermain Dengan mereka Sudah akrab Dengan mereka Sudah dekat Dengan mereka Lalu saya tanya Kenapa sampai Bapak Ibu Disini berpakaian Seperti ini Disitulah Saudara-saudara Kita menjawab Kami dilarang Tidak boleh pakai Pakaian Karena Baju yang kami pakai Ini menjadi Pakaian termahal Di dunia Atas nama Kebudayaan Sudah pakai Pakaian Koteka Seperti itu Mereka juga Dilarang Tidak boleh mandi Boleh mandi Tapi hanya Melulurkan Tubuh badan Mereka dengan Minyak Atau Lemak Babi Berdiri Jarak 500 meter Dari arah Mata angin Kita yang Hancur Bau yang Tidak Enak Sudah dalam Keadaan Tertinggal Terbelakan Bau Badan Seperti itu Orang asing Bawa minuman Keras Masuk Kepada Laman Kasih minum Sudara-sudara Kita disana Mereka minum Mereka mabuk Ada yang Teler Tidur Di bawah Pohon Ada yang Di pinggir Jalan Ada ibu-ibu Kita yang Melahirkan Disana Seperti Binatang Yang beranak Di bawah Pohon Begitu Bayinya keluar Untuk memutuskan Plasenta Dengan bayi Mereka pakai Ujung batu Yang tajam Sesudah itu Ibu manusia Dilarang Untuk Menyusui Anaknya Dengan air Susu Di sebelah kanan Dia hanya Boleh menetik Anak kandung Dengan air Susu Di sebelah kiri Sementara Air susu Di sebelah kanan Dipakai Untuk Menyusui Anak Babi Ketika kami Melihat keadaan itu Kami semua Sujud Dan menangis Minta ampun Dosa Apalagi kami Hari ini Saya langsung Menjawab Tidak ada Cara lain Dan tidak ada Agama lain Yang bisa Melakukan Itu kecuali Agama yang Dibawa Dabi Muhammad Sallallahu Sallam Dengan Cara apa Da'wah Saya Mentadaburi Surat 16 Ayat 125 Surat An-Nahl Auzul Billahi Minasyaitan Wajim Udu'u Ila Sabili Rabbika Bilhikm Wal Matil Hasana Wajadil Hum Bil Latihi Asan Minggu Kedua Da'wah Dimulai Kami Coba Bawa Salah Satu Kepala Adatnya Kepala Sukunya Kami Bawa Dia Ke Sungai Sampai Di Pinggir Sungai Saya Bapak Cowatnya Dibuka Dulu Setelah Beliau Buka Itu Pakaian Adatnya Beliau Bersama Kami Langsung Jebur Masuk Dalam Sungai Setelah Itu Naik Saya Suruh Dai Beridipan Dengan Sabun Sampu Sampu Sikat Gigi Saya Dibelahkan Mereka Dan Kepala Suku Di Samping Kanan Saya Ambil Satu Sabun Saya Kasih Kepala Suku Dan Saya Bapak Kepala Suku Ikut Gerakan Kami Kami Gosok Sabun Di Sebelah Kanan Kepala Suku Gosok Sabun Di Sebelah Kiri Kepala Suku Gosok Sabun Di Sebelah Kiri Tubuh Badan Kami Sudah Penuh Dengan Busa Sabun Saya Ambil Sabun Dari Tangan Kepala Suku Saya Ganti Dengan Sampo Satu Botol Rambut Jenis Kami Kalau Belum Kena Air Dengan Sampo Itu Rambut Tenang Tenang Saja Begitu Kepala Suku Dia Siram Sampo Di Rambut Dia Keramas Rambut Keribu Keriting Itu Dia Mekar Kayak Bunga Yang Berkembang Sehingga Busa Sampo Itu Makin Tinggi Begitu Makin Tinggi Jatuh Kena Hidung Kepala Suku Kepala Suku Mencium Bau Harum Dari Sampo Langsung Pergi Tidak Mau Lagi Bilas Dengan Air Begitu Dia Jalan Para Dai Mulai Mengatakan Bapak Kepala Suku Harus Disiram Dengan Air Kepala Suku Menjawab Tidak Anak Ini Wangi Rupanya Selama Hidup Dia Mencium Bau Harum Alhamdulillah Kepala Suku Ini 6 hari Berturut Mandi Tidak Pernah Bilas Dengan Air Di Hari K-6 Bersama Kami Kembali Jebur Kedalam Sungai Naik Sama-sama Gosok Sabun Sampo Kami Yang Lain Kembali Jebur Dalam Sungai Untuk Bilas Kepala Suku Dinaik Pasang Koteka Dan Berjalan Kelihatan Busa Berjalan Kayak Kontilanak Kena Matahari Busa Sampo Itu Kering Busa Sabun Itu Kering Kepala Suku Langsung Ke Kebun Bekerja Seperti Biasa Seorang Petani Jam Dua Siang Dia Pulang Dari Kebun Perjalanan Pulang Dari Kebun Ke Rumah Allah Turunkan Rahmat Berupa Hujan Kena Di Tubuh Badannya Busa Sampo Dan Sabun Yang Tadi Kering Muncul Kembali Beliau Gosok Sampi Hilang Itu Busa Sampo Dan Sabun Allah Ganti Dengan Kesegaran Jasmani Kepala Sukuni Tiba Di Rumah Tidur Dari Jam Tiga Sore Sampai Jam Sembilan Pagi Hari Berikutnya Pagi-pagi Kami Sampai Ke Rumahnya Beliau Bangun Tidur Langsung Beliau Mengatakan Anak Mandi Yang Benar Itu Yang Anak Ajarkan Bapak Kemarin Dimandikan Oleh Sang Pencipta Sehingga Bapak Tidur Menjadi Enak Selama Ini Bapak Belum Pernah Tidur Enak Seperti Tadi Malam Bagaimana Kalau Pagi Ini Bapak Ikut Mandi Dengan Senang Hati Beliau Ikut Kami Ke Sungai Mandi Resmi Bilas Naik Beliau Itu Dari Jam Sepuluh Pagi Sampai Jam Tiga Sore Hari Itu Setelah Dia Bangun Tidur Kampanye Warga Adat Masyarakat Beliau Besok Pagi Yang Berkumpul Di Lapangan Dekat Sungai Sebanyak 3.712 Orang Laki Perempuan Tua Muda Besar Kecil Untuk Belajar Mandi Menggunakan Sabun Mandi Yang Kami Bawa Kami Ajarkan Mereka Dari Jam 8 Pagi Sampai Jam 12 Siang Belum Tuntas Semuanya Saya Scourcing Pelajaran Mandi Karena Kami Mau Solat Duhur Satu Minggu Sebelumnya Kami Sudah Buat Panggung Di Tengah Lapangan Itu Menjadi Tempat Solat Kami Saya Bilang Sama Kepala Suku Yang Sudah Mandi Jangan Pulang Yang Belum Mandi Juga Jangan Pulang Nanti Kami Selesai Solat Duhur Kami Akan Melanjutkan Pelajaran Mandi Kami Mudus Selesai Kami Nair Atas Panggung Yang Sudah Mandi Maupun Yang Belum Mandi Mereka Dulu Di Bawah Panggung Salah Satu Dai Dia Komad Dan Saya Takbir Allahu Akbar Teman-teman Dai Di Belakang Saya Pun Ikut Takbir Allahu Akbar Begitu Kami Takbir Yang Sudah Mandi Maupun Yang Belum Mandi Semuanya Serentak Berdiri Berputar Keliling Panggung Solat Dengan Berlawanan Arah Jarun Jam Seakan-akan Kami Itu Kaabah Mereka Tawaf Apa Yang Mereka Lakukan Ternyata Berputar Keliling Panggung Solat Dengan Berlawanan Arah Jarun Jam Itu Untuk Memperhatikan Gerakan-gerakan Solat Duhur Yang Kami Lakukan Saya Salam Kekanan Assalamualaikum Warahmatullahi Salam Kekiri Assalamualaikum Warahmatullahi Kepala Suku Besar Itu Langsung Loncatnya Di Atas Panggung Solat Dan Mengajukan Beberapa Pertanyaan Anak Kenapa Anak Dengan Teman-teman Berdiri Dan Angkat Tangan Dan Mulutnya Bicara-bicara Itu Maksudnya Apa Saya Bilang Dalam Hati Saya Subhanallah Baru Mandi Cerdas Begini Saya Mencoba Menjawab Pertanyaan Yang Bisa Masuk Di Akal Pikiran Mereka Saya Saya Mulai Jawab Bapak Kepala Suku Mama Mama Dan Masyarakat Kami 20 Dai Ini Agama Kami Islam Dalam Agama Kami Kami Diperintahkan Tuhan Allah Sang Pencinta Dalam Satu Hari Lima Kali Menghadap Nya Di Saat Dan Waktu Yang Tentukan Tadi Kami Berdiri Mengangkat Tangan Itu Artinya Kami Menyerahkan Sepenuhnya Kami Punya Jiwa Kami Punya Raga Dan Kami Punya Kehidupan Ini Kepada Tuhan Allah Yang Kami Bicara Bicara Adalah Allah Maha Besar Jiwa Raga Dan Kehidupan Kami Kecil Sehingga Tangan Kiri Kami Malu Menutup Dada Kami Tangan Kanan Kami Malu Menutup Tangan Kiri Dan Dada Terserah Allah Mau Menghukum Kami Terserah Mau Memberi Kami Hadiat Terserah Karena Kami Ini Yang Apa Yang Benar Menurut Bapak Kami Sudah Isla Beliau Mengajukan Pertanyaan Berikutnya Tapi Kenapa Sesudah Itu Anak Dengan Teman Bongkok Badan Apa Artinya Bongkok Badan Kenapa Ruku Saya Jawab Kami Bongkok Badan Itu Supaya Kami Lihat Di Bumi Ada Fasilitas Yang Dikasih Oleh Allah Pasir Tanah Batu Air Hewan Tumbuhan Semua Itu Pemberian Allah Kepada Manusia Dinikmati Dilindungi Karena Masih Ada Manusia Berikutnya Oh Ini Yang Benar Menurut Bapak Kami Sudah Islam Tapi Kenapa Sesudah Anak Dengan Teman Tunduk Mencumpapan Itu Apalagi Artinya Kenapa Sujud Saya Jawab Kami Tunduk Mencumpapan Pertanda Kami Menangis Atas Dosa Kejahatan Yang Kami Lakukan Di Bumi Sehingga Kami Meredahkan Kepala Kami Minta Ampun Kenapa Kami Lakukan Itu Sebentar Kami Mati Nanti Kami Punya Kulit Daging Tulang Darah Akan Dilebur Kembali Menjadi Tanah Sebelum Dilebur Kembali Menjadi Tanah Kami Menyatukan Telap Tangan Kepala Lutut Dan Kaki Tunduk Menangis Minta Ampun Kepada Dia Allah Yang Maha Bicara Lihat Kesebelah Kiri Masih Bicara Bicara Salam Dia Bicara Bicara Saya Jawab Kalau Tadi Kami Mengangkat Tangan Menyerahkan Sepenuhnya Jiwa Raga Kami Kami Bongkok Badan Untuk Melihat Apa Yang Diberikan Oleh Allah Sesudah Kita Minta Ampun Selesai Minta Ampun Kami Lihat Kesebelah Kanan Kalau Di Tempat Ini Belum Ada Orang Yang Tahu Mandi Tugas Kami Datang Kesini Untuk Mengajarkan Orang Bisa Tahu Mandi Di Tempat Ini Belum Ada Orang Yang Tahu Berpakaian Tugas Kami Mencari Pakaian Menutup Tubuh Badannya Ada Yang Lapar Tugas Kami Mencari Makan Ada Yang Sakit Tugas Kami Mencari Obat Sesudah Itu Melihat Kesebelah Kiri Kalau Di Tempat Ini Belum Ada Mengenal Allah Dan Rasulnya Kami Hadir Di Sini Memperkenalkan Allah Dan Rasulnya Kepada Mereka Begitu Mendengar Penjelasan Saya Kepala Suku Besar Itu Langsung Mengatakan Kalau Begitu Kamu Semua Ini Turun Duduk Di Bawah Kami Dua puluh Dai Turun Bergabung Dengan Masyarakat Di Bawah Kepala Suku Ini Memanggil Kepala Kepala Suku Lain Naik Di Atas Panggung Bukan Solat Tapi Mereka Rapat Membahas Kehadiran Kami Di Sana Setelah Rapat Selesai Kepala Sukunya Menyampaikan Pengumuman Hari Ini Kita Senang Karena Anak Anak Ini Sudah Datang Mengajarkan Agama Yang Benar Dalam Rapat Adat Kami Sepakat Bahwa Kita Semua Masuk Kedalam Agama Anak Anak Ini Begitu Mendengar Kalimat Itu Kami Dua puluh Dai Semua Sujud Syukur Dan Menangis Kepada Allah Malu Karena Tidak Bawa Apa-apa Kecuali Sabun Sampo Dosi Kegi Dan Pakaian Apa Adanya Untuk Mereka Menguatkan Hati Saya Mulai Membimbing Mereka Mengucapkan Dua Kalimat Sahadat Setelah Mereka Mengucapkan Dua Kalimat Sahadat Selesai Proyek Berikut Yang Kami Lakukan Mengganti Nama Nama Mereka Yang Nama Paulus Kami Ganti Nama Dengan Abdul Halim Abdul Hakim Zainal Abidin Musa Ibrahim Abu Bakar Abdul Rahim Dan Itu Nama-nama Yang Paling Cocok Jika Orang Irian Masuh Islam Sangat Lucu Kalau Dia Masuh Islam Badannya Hitam Rambutnya Keriting Dipanggil Suroso Bidah Cocok Atau Dia Masuh Islam Rambutnya Keriting Badannya Hitam Dipanggil Kang Asep Tidak Cocok Tapi Zainal Abidin Abdul Muttalib Nama-nama Itu Yang Cocok Untuk Mereka Setelah Mengganti Nama Mereka Proyek Berikut Yang Kami Lakukan Untuk Mereka Adalah Melaksanakan Hitanan Masal Mulai Dari Umur 7 Bulan Sampai Umur 63 Tahun Alhamdulillah Kami Dibantu Oleh Guru Sahabat Teman Kawan Orang Tua Kami Kolonel Dokter Mulya Termiji Dari Angkatan Laut Bawa Tentara Polisi Kita Bawa Ke Atas Menghitan Sudara-sudara Kita Di Sana Begitu Dalam Proses Hitanan Beliau Bilang Sama Saya Harus Kita Kasih Tahu Pak Harto Biar 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 Pembangunan Disini Di Percepat Saya Bila Saya Tidak Ada Akses Ke Pak Harto Kalau Tuan Guru Punya Akses Silahkan Langsung Beliau Bikin Fex Di Fex Pak Harto Bila Silahkan Bawa Tua-tua Adat Dan Kepala Suku Menghadap Saya Subhanallah Kepala-kepala Suku Sudah Pakai Celana Panjak Pakai Kemeja Bahkan Sudah Pakai Kakinya Rata-rata Nomor 47 Tidak Ada Jenis Sepatu Itu Terpaksa Kami Menggunakan Sendal Jepit Kelebihan Tumit Terbang Makassar Makassar Terus Ke Jakarta Menginap Di Menteng Wisma Haji Jakarta Pusat Pagi-pagi Bangun Sholat Subuh Selesai Sarapan Mandi Dan Pakaian Menuju Istana Begitu Kami Sampai Di Istana Pak Harto Mengatakan Pertemuannya Ditunda Bukan Jam 10 Pagi Dan Bukan Di Istana Pak Harto Minta Supaya Lebih Baik Lebih Akrab Di Rumahnya Jam 5 Sore Akhirnya Kami Balik Ke Wisma Haji Makan Siang Selesai Istirahat Bangun Mandi Selesai Kami Datang Ke Jalan Cendana Begitu Kami Datang Pak Harto Sudah Berdiri Depan Pintu Rumahnya Menyambut Tua-tua Adat Dan Kepala-Kepala Suku Bersalaman Berpelukan Dibawa masuk Ke dalam Ruang Tamu Dikasih Makan Dikasih Minum Pak Harto Sudah Menyediakan Bingkisan Oleh-oleh Ditambah Dengan Uang Saku Dan Tiket Sebelum Menyerahkan Bantuan Dan Uang Saku Ini Oleh-oleh Kenang-kenangan Ini Pak Harto Minta Supaya Salah Satu Dari Kepala Suku Bicara Konferensi Pers Lalu Kepala Suku Besarnya Yang Bicara Bapak Tidak Pantas Jadi Presiden Presiden Macam Apa Hanya Bangun Makassar Karena Dia Baru Lihat Makassar Presiden Macam Apa Hanya Bangun Jakarta Karena Dia Baru Lihat Jakarta Pemilu Nanti Saya Bicara Supaya Haji Muhammad Suharto Jangan Lagi Dipilih Jadi Presiden Pak Harto Ini Bicara Kepala Suku Bicara Pak Bahasa Daerah Pak Harto Juga Tidak Tau Tapi Raut Wajah Pak Harto Tidak Ada Perasaan Kabur Senyum Bahagia Dan Pak Harto Minta Tolong Diterjemahkan Tidak Mungkin Saya Menterjemahkan Seperti Itu Itu Tidak Mungkin Tapi Saya Mengambil Makna Dari Apa Yang Dima Oleh Kepala Suku Lalu Saya Terjemahkan Pak Harto Bapak Presiden Yang Terhormat Hari Ini Kepala Kepala Suku Sungguh Bahagia Bisa Bertemu Dengan Bapak Presiden Dan Kepala Suku Besar Tadi Mengatakan Haji Muhammad Soeharto Layak Jadi Bapak Pembangunan Nasional Dengan Cara Inilah Pak Harto Langsung Menelfon Menteri Agama Kepala Kepala Suku Diberangkatkan Haji Pada Tahun Itu Juga Dan Pak Harto Minta Kepala Menteri Agama Setiap Tahun Orang-orang Kepala Suku Ini Yang Mas Isla Melalui Jalur AFKN Melalui Jalur Saya Mereka Minimal 50-75 Orang Harus Berangkat Haji Pak Harto Menelfon Menteri Sosial Kami Dibantu 917 Unit Rumah Layak Kuni Dengan Program ABRI Masuk Desa Dan Pak Harto Menyumbang 1000 Karung Pakaian 600 Karton Sabun 600 Karton Sampo 600 Karton Odol Sikagigi Dan Pak Harto Menyumbang 28 Masjid Dan Dakwah Dari Jakarta Ke kampung Tidak boleh Menggunakan Kapal Laut Tapi Menggunakan Kapal Pesawat Hercules Dari Halim Perdana Kusumo Dibawa Kesana Anak-anak Yang sudah Sehadat Dibawa Keluar Sekolah Di Yogyakarta 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 Jakarta Alhamdulillah Pak Harto Sudah tidak ada Tetapi Bukti Dakwah Dan Menjaga NKRI Terbangun Dari bawah Ke atas Sehingga Orang-orang Disana Mulai Merasakan Bagaimana Nilai Setelah Pak Harto Sudah tidak ada Di bumi Hari ini Ini mungkin Dari awal Cerita Ada yang Mau bertanya Saya persilahkan Atau Ada pemuda-pemuda Disini yang belum Menikah Angkat tangan Ini sudah menikah Semua Antum sudah menikah Angkat tangan Yang belum menikah Yang belum menikah Ini saya sarankan Janganlah Antum Menikah Wanita Solo Rugi Ikut Ustadz Fadan Ke Irian Dakwah Disana Sebelum berdakwah Nikah dengan Anak Kepala Suku Dulu Karena Kalau Antum Menikah Wanita Solo Anaknya Anak Solo Anak Jawa Tapi Kalau Antum Menikah Anak Kepala Suku Di Irian Itulah Anak Indonesia Itu Awad-awad Yang masih Bujang Disini juga Jangan nikah Dengan mereka Lapor dirimu Kepada Ustadz Fadlan Nanti Ustadz Fadlan Dari sana Yang laki-laki Anak Kepala Suku Menikah Dengan mereka Supaya Kekuatan Solo Irian Jadi kekuatan besar Sehingga Keturunanmu Yang akan mengatakan Kepada Indonesia Tengah Indonesia Barat Bahwa Wahai Nenek Mas Kakek Yang ada di Tengah Indonesia Barat Kami yang menjaga Republik ini Dari Timur Indonesia Oke silahkan Bertanya Saya persilahkan Assalamualaikum Ustadz Fadlan Saya mau bertanya Namanya siapa dulu Nama saya Iya Saya Solo Asli Kebetulan saya Jendis Saya mau bertanya Tadi Ustadz Fadlan Kan bilang Bahwa dakwah itu Tidak ada ruang Dan waktu Terus kita kan Semak Harusnya Apa Wajib ya Untuk dakwah Terus Apa yang harus Kami lakukan Untuk Dakwah tersebut Misalkan Kan tidak ada ruang Dan waktu Di sana-sana kan Masih Banyak yang Belum tersentu Dakwah Itu loh Apa yang harus Kita lakukan Biar nanti Kita tidak dituntut Allah Gimana kamu kok Enggak Anu dakwah Yang pertama Yang harus dipahami Oleh kita Bahwa Warisan terbaik Dari Nabi S.A.W. Adalah dakwah Kalau dakwah Tidak maksimal Maka kita Tidak bisa menemukan Titik kemenangan Dakwah Tidak maksimal Maka kita Tidak akan menemukan Titik kebangkitan Indonesia Indonesia ini Sudah punya Modal Mayoritas muslim Di dunia Indonesia Sudah punya Modal Masjid terbanyak Di dunia Itu Indonesia Indonesia Juga sudah Punya modal Majelis talin Terbanyak Di dunia Itu juga Di Indonesia Indonesia Juga sudah Punya modal Pesantren Terbanyak Di dunia Itu Indonesia Tapi kenapa tidak bangkit Karena dakwah belum maksimal Dakwah belum merata Kenapa belum maksimal Belum merata Karena sebagian diantara kita berpikir Bahwa dakwah itu urusan Mereka yang datang dari pesantren Mereka yang S.A.G. Sarjana Alam Gaib Yang datang dari Timur Tengah Mereka yang sudah punya hafalan Sehingga ketika Mau bertindak terhadap dakwah itu Ketakutan Padahal Nabi S.A.W. Dengan hadis yang sangat pendek Sampaikan Walaupun satu ayat Makna Sampaikan walaupun satu ayat itu artinya Semua orang bertanggung jawab Menyampaikan pesan dakwah ini Kepada siapa saja Dan dakwah itu kepada dua kelompok Pertama yang paling utama Kepada orang kafir Jadi agama Islam ini Hadir utama Untuk mendakwakan orang kafir Itu perlu harus difahami oleh kita Yang kedua Kepada orang yang sudah beragama Islam Untuk menjaga akhidat agamanya Kenapa berdakwah kepada orang kafir? Supaya jangan mereka dipanggil Dengan kata kafir Jangan Karena kata kafir itu Allah mencantumkan dalam Al-Quran Sebagai bahasa yang paling menyenangkan Supaya Karena mereka belum mendapat hidayah dan rahmat dari Allah Maka tugas kita mendawakan mereka Supaya mereka dipanggil dengan sebutan Orang-orang beriman Masuk Islam Nah Bagaimana caranya? Yang pertama Niat dulu Perhatikan niat dulu Ada orang berfikir begini Dakwah itu harus dengan uang Saya bilang tidak Kalau kapan kita berdakwah dengan uang Kekecewaan yang kita hadapi Kalau kita ingin dakwah dengan modal Maka ujungnya adalah Penyesalan dan tidak akan melakukan lagi Bukan Lihat mimpi besar Nabi SAW Yang digambarkan oleh Allah Dalam surat At-Toba ayat 128 Anitum haritum alaikum Menginginkan seluruh penduduk bumi ini bahagia Selamat bersama Allah SWT Tugas kita itu Menyelamatkan semua orang Untuk mendapatkan rahmat Kebahagiaan dengan Allah SWT Dan tidak ada kebahagiaan yang paling terbaik Kecuali dengan Allah Maka tugas kita Menyampaikan dakwah kepada mereka Dengan ilmu yang kita miliki Tugas kita mendesak kepada mereka Tetapi Wahai saudara-saudaraku Kalau kita tidak punya ilmu Nabi mengajarkan kepada kita Modal paling besar setelah niat adalah Milikilah ahlak yang terbaik Dalam hidup Itu kekuatan dakwah kita Sekarang saya tanya antum Kalau bicara ahlak saya tanya antum Yang bapak-bapak yang ibu-ibu Antum Ada maling Ini andaikan ini satu kompleks Ini satu kompleks Maling datang ke rumahmu Dia masuk ke dalam rumah Ambil emas istrimu 40 gram Uang 35 juta Dia sudah ambil Dia mau keluar ketahuan oleh warga Akhirnya warga ribut Warga sudah siap dengan balok Dengan kayu Dengan bensin untuk bakar dia Kira-kira apa yang antum lakukan Terhadap maling ini Ada yang bantu saya bisa Survei membuktikan Rata-rata orang yang berbudu Takmir Ruku Sujud salam Tidak melahirkan ahlak Kepada sang maling ini Pasti dia dipukul Dia diancam Dia dilaporkan ke polisi Bahkan dibakar Padahal Esensi maling itu datang Kalau kita dengan dakwah kepada dirinya Dia akan bertobat selama-lamanya Kita sebagai orang Yang punya mas dicuri Sebagai suami yang punya istri Masnya dicuri Tampil di tengah-tengah warga Yang sedang berdiri dengan tombak Dengan panah Dengan segala macam Dengan palu-palu Dengan segala macam semua Katakan kepada mereka Hei saudara-saudaraku Istirahat kalian Kalian keluar semua Ini adalah tamu saya Setelah mereka pergi Bawa malingit ke ruang tamu Suruh istri Siapkan makanan dan minuman Yang enak untuk dia makan Di saat dia makan Minum bilang sama dia Karena antum datang kesini Tidak memberitahu saya Sehingga alakadarnya Saya siapkan Lain kali antum kesini Tiga hari sebelum datang Kasih tahu Saya akan masak ayam Satu ekor Untuk dirimu sendiri Sesudah itu antar dia keluar Pasti Mas yang ada di dalam kantong dia Uang yang ada di kantong dia Dia akan kembalikan Dan dia akan bertobat Di perjalanan dia akan Katakan Itulah orang Islam Dengan kecerdasan Islam Kepada diri mereka Ini energi yang paling kuat Niatnya jadi maling Berubah menjadi Orang yang beriman Kenapa saya tanya ini Karena saya punya Kasus Dia Agak banyak Protestan Mencuri Mencuri lagi Bukan lagi Mobil Mobil tetangga yang mau diambil Dan sudah Bawa keluar itu mobil Ketika warga sudah Siap Dia sudah bawa mobil keluar Dan mobil Dia parkir di depan Pintu rumah saya Ketika dia mau Dihajar Saya keluar dari dalam Dalam rumah Dan saya bilang Eh Kalian pulang semua Ini tamu saya Cuma dia salah jalan Dia kira ini mobil saya Maka dia bawa keluar Saya tarik dia Masuk ke dalam rumah Saya bilang Silahkan bawa mobil ini pulang Mobilnya tidak lecet juga Tidak apa-apa Saya masuk dalam rumah Saya bilang Kamu tunggu disini Kita kasih minum dia Kasih makan dia Ajan subuh Ketika ajan subuh Saya bilang Saya mau ke masjid sholat Di rumah ini Tidak ada laki-laki Anda Ikut saya ke masjid Dia bilang Saya agama saya Kristen Apa yang terjadi Dia bilang Saya mau ke masjid Anda tinggal disini Dia berpikir Dia bilang Kalau begitu Saya ikut ke masjid Dan hari ini Saya mau mengucapkan Dua kalimat sahada Hari ini Maling ini Jadi salah satu Ustadz keren di Indonesia Saya tidak perlu Menyebut namanya Jadi tidak oke Ada yang cara Yang begitu Kenapa Memang susah Menurut pandangan kita Ini tidak bisa Saya tidak bisa Apalagi darah orang Meluku irian Orang kawasan timur Tinggi Tinggi Temperatur Ada yang lain Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya cuma Cuman pengen tanya Gini Nama saya Ardi Saya cuma pengen tanya Ustadz ini Agama Islam Sudah dari kecil Atau Mu'alaf gitu Terus itu saja Terus misalkan Apa namanya Dari Dari kecil Masuda Islam Atau keluarga-keluarganya juga Semuanya Islam Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Fadlan ini Sejak Sejak Sultan Malikul Soleh Berdakwa Kesana Uyudnya Ustadz Fadlan Sudah muslim saat itu Ayah saya Seorang guru Agama Dan kami belajar Islam lebih banyak Kepada beliau Ditambah lagi Hijrah ke Makassar Dari Makassar juga Datang ke Jawa Timur Ke Ponorogo Ketemu borakwa guru Untuk terus Menambah ilmu Ya ditambah-tambah Pergi ke Timur Tengah Ditambah-tambah sedikit Itu menjadi modal Dan kami lakukan itu Terus sampai hari ini Saya sudah wakafkan Diri saya Dan keluarga saya Untuk pekerjaan ini Dan saya menganggap itu Paling damai Paling asik Karena saya juga Sudah ditawarkan Berkali-kali Jadi anggota partai Ada yang sudah Transfer uang Ke rekening Antara mobil Dengan catatan Keluar Bicara Dakwah lewat Partai Saya bilang Tidak asik Kalau saya di partai Karena ada aturan Di partai Itu sudah saya hadapi Setiap musim pemilu Ini tahun kelima Dari pemilu Saya selalu berhadapan Dengan itu Saya menghindar Biarlah Seperti da'i Sehingga saya bisa Ketemu dengan Masyarakat Dan saya sudah Ditawarkan Jadi gubernur Berapa kali Saya juga tidak mau Kepala-kepala adat Sudah minta Saya harus masuk Enggak Saya mengambil Keputusan ini Karena Satu hal Yang saya Yang harus Saya kerja Hari ini Salah satu Kepala suku Beliau sudah Meninggal dunia Beliau bilang begini Indonesia itu Merdeka Merdeka Perbanyak Rusa di Irian Maksudnya Perbanyak Islam di Irian Kalau orang Irian sudah Islam semua Titik kesehatan itu Akan didapatkan Di Indonesia Dan semangat Palestina Merdeka itu Akan dimiliki oleh Palestina Karena Saudara yang tadi Keriting muslim itu Akan jadi wacana Dalam Republik Indonesia Dan Palestina Untuk memperdiri Bahwa kami adalah Pembela agama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan saya Sungguh yakin itu Nanti mungkin Lain kali Saya minta Panitia Kalau saya Bicara pakai slide Supaya akan saya Tunjukkan Kenapa Kepala suku ini Bicara begitu Saya lihat Dalam surat 67 Ayat 34 Allah bilang Lihat alam semesta ini Lihat sekali Dua kali Tiga kali Kau tidak ketemu apa Pakai cewali Sesuatu yang hampa Sebuah rahasia Allah Di balik itu Dalam bahasa Tadabur Bahwa Di balik hikmah Ayat-ayat Allah Itu rahasia Energi hidup Untuk menjaga Da'wah dan agama Ini di Indonesia Yang terbaik Ada yang lain Silahkan Nah ini yang Mau keirian Ustaz Mau nanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan nanya Ustaz Mau nanya Kan biasanya Orang mu'alaf itu Lebih kuat Apa Imannya lebih kuat Daripada Orang islam Yang udah dididik Dari kecilnya Kenapa itu Ustaz Karena semangat dia Mencari ilmu Sementara orang islam Ya itu-itu aja Semangat orang mu'alaf itu Mencari ilmu Sementara orang islam Ya itu saja Apa yang dilakukan oleh orang tuanya Itu yang dilakukan Dia tidak punya modal pemahaman Kepada agama Sehingga Kenapa mu'alaf itu Lebih kuat Lebih dahsyat Bicaranya Lebih energi Karena dia sudah merasakan Bahwa yang pernah dilakukan itu salah Maka peluang memperbaiki dirinya Dengan menambah ilmu islam Orang islam sendiri Belajar bahasa agama juga Setengah-setengah Kenapa? Karena orang islam sendiri Tidak merasakan indahnya dakwah Coba saya tanya antum Apakah pernah di lingkungan Mekat masjid ini Atau di masjid di tempat antum tinggal Pernah kalian Selesai sholat subuh Sholat duhur Sholat asar Sholat maghrib Sholat isa Setiap selesai sholat Ketua-ketua RT Berdiri di pintu rumah Pintu masjid Masing-masing absen warga Yang masuk ke masjid Tidak ada Padahal Ruku negara Republik Indonesia ini Kuluhu allahu ahad Ketuhanan yang maha isa Nah kalau ada ayat Yang menjabarkan Ada aturan yang menjabarkan Berkaitan dengan Undang-undang Ayat ketuhanan yang maha isa Maka setiap warna negara Terutama ketua RT Berhak mendakwakan Warga mereka Di lingkungan mereka Yang seagama dengan mereka Supaya mereka mampu menjaga agama Itu gak ada penjabaran ayat itu Saya akan-akan dipamerkan Ketuhanan yang maha isa Saya sudah itu dilanggar lagi Sampai hari ini Padahal perlu penjelasan Apa makna ketuhanan yang maha isa itu Nah jawabannya Dijawab oleh lagu Indonesia Raya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Baru dapat Indonesia Raya Nah bagaimana dilakukan Mendapatkan Indonesia Raya Cuma dua Satu Jiwa harus dihidupkan Dengan agama ini Yang ketiga Badannya harus dirawat Dengan Kesehatan yang baik Makanan yang halal Toib Mubaroka Baru kita bisa menemukan Indonesia Raya Bukan jalan tol Bukan Kalau bangunin jalan tol Kasian Saudaraku yang ada di gunung sana Tidak bisa naik jalan tol Maka bagaimana kita bisa Membukan Indonesia Raya Apakah orang di kota Yang menemukan itu Tidak Indonesia Raya Harus dimiliki oleh Seluruh anak Indonesia Dari kampung Sampai ke kota Kota kembali ke kampung Bagaimana caranya Jiwa mereka hidup Jiwa yang hidup itu artinya Da'wah harus dilakukan dengan baik Masih SMA atau sudah kuliah SMA Gunakan kekuatan da'wah di SMA Supaya teman-teman itu Dapat mengerti agama ini dengan baik Kalau belum Belajar kepada guru-guru yang ada di Solo Dan gudang ilmu itu ada di Solo Datang ke tuan guru besar Ustaz Muin Minta ilmu ke sana Lalu pergi berda'wah di SMA Da'wah gurunya juga Karena banyak guru yang juga Tidak mengerti Islam Sekedar bunyi saja Da'wah ke mereka Inilah yang kurang di Republik ini Padahal Tujuan kita menjaga Republik ini Kalau da'wah itu hidup Saya punya pemahaman begini Kalau da'wah ini sudah hidup Dengan energi Islam yang kuat Kita akan melihat kemakmuran yang datang Dari seluruh arah dari Allah Dan orang-orang Jawa Orang Irian Orang Sulawesi Mereka bertemu itu bukan karena Kecantikan Ganteng Gagat Bukan Tapi mereka bertemu karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ingin lihat suasana Bagaimana Bilal bin Rabah bisa menikah Dengan wanita yang cantik sekali Itu terjadi di Indonesia Raya Bagaimana orang Irian Bisa menikah dengan wanita Soleha dari Solo Dan bagaimana Laki-laki Solo Bisa menikah dengan wanita Bidadari yang datang dari Irian Anaknya Akan tampil baik Walaupun nanti malam pertama Suaminya ketakutan Itu urusan kedua Tapi penting Bagaimana kita membesarkan mereka Dengan Islam Pemahaman Ini persoalan Hati ini harus dihidupkan Supaya Mereka mengerti Bahwa Islam itu Seperti begini Bukan begitu Seperti yang diceritakan Oleh orang lain Enggak Islam itu harus seperti itu Ada yang lain? Oke silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Silviana Saya ingin bertanya Sesuatu Jadi saya ini adalah seorang mu'alaf Alhamdulillah Saya ingin bertanya Bagaimana Cara saya ini sebagai anak Berdakwah pada Kedua orang tua saya Karena saya berharap Suatu saat nanti Orang tua saya Bisa masuk Islam Ustadz Seperti itu Lalu pertanyaan kedua Apakah benar Jikalau Orang tua itu memiliki Perbedaan Keyakinan Karena orang tua saya kan Masih Kristen Itu Kalau sudah meninggal Apakah Anaknya itu Tidak bisa mendoakan Seperti itu Ustadz Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak sebagai seorang mu'alaf Harus berdalam agama Belajar semua agama Belajar semua ilmu dari para guru Yang kedua Setelah membelajari Islam Harus kuat menghadapi ayah ibu Mendakwakan mereka Walaupun mereka janji Dengan harta Dengan iming-iming segala macam Semua Tetapkan hati dalam Islam Dan apakah orang tua Yang sudah meninggal Dalam keadaan Kristen Didoakan Enggak sampai Doa enggak diterima Kecuali dia masih hidup Dan itu tugas umat Islam Mendoakan seluruh orang kafir Supaya mendapatkan hidayah dari Allah Termasuk kepada ayah dan ibumu Kalau dia masih hidup Doakan dia supaya dapat hidayah dari Allah Kapan mulainya Di saat berdakwa dengan mereka Sampaikan hidayah itu Sampaikan Islam kepada mereka Dan berdoa supaya mereka dapat hidayah Saya kasih satu kasus begini Ada anak SMP Dia orang Ambon Bapaknya itu Dedenggot pembangunan gereja di Indonesia Anak ini Dia bergaul Dengan anak-anak irian yang muslim Sehingga kelakuan dia Kelakuan Islam Dia tiap hari mencuri saru Dari rumahnya Keluar Dia isi dalam tasnya Begitu sholat maghrib Dia ikut sholat maghrib Dia belum sadar Tapi dia ikuti-ikuti teman-teman yang SMP Maghrib Ketika menjelang subuh Dia minta izin lagi Dia bilang Saya mau pergi Belajar kelompok Dengan teman-teman Padahal dia pergi sholat subuh Dengan teman-temannya Sesudah itu Baru mereka belajar Itu dilakukan Terus-menerus Dan dia merasakan Islam itu indah Akhirnya dia masuk Masuk Islam Begitu dia masuk Islam Dia pulang ke rumah Dia bilang sama ayah dan ibunya Saya sekarang sudah masuk Islam Maka bapak ibu Tidak boleh lagi marah kepada saya Tidak boleh lagi Saya sudah Islam Apa yang dilakukan setelah dia masuk Islam Dia pergi belajar ilmu bekam Belajar ilmu bekam Ilmu urut Segala macam Kiropraksi Semua selesai Semua yang berkaitan dengan herba Yang diajarkan nabi Dimengerti oleh dia Begitu bapaknya sakit Dokter mau ke rumah Dia bilang sama ibunya Jangan bawa dokter ke rumah Akulah dokter dari ayah Sampai ke rumah Bapaknya kena seteru Dia bekam bapak dan ibunya Sesudah itu bapaknya Dalam bahasa tak sakit Diterapi Dan bapaknya tanya Ini pengobatan apa Dan dia bilang Ini adalah pengobatan Yang diajarkan oleh nabi Yang kalian benci kepadanya Kenapa saya memiliki Masu Islam Karena Ternyata pelajaran Dari nabi ini Membuat tubuh badan kita Sehat semuanya Dia terapi bapaknya Ibunya Selama Tiga pekan Tiga minggu berturut-turut Minggu keempat Sehat walafiat Minggu kelima Dia sahada Karena terapi anak SMP Dari SMP Dia rubah Ayah ibunya menjadi muslim Bapak ibunya menyesal Menjadi orang yang membangun Gereja di seluruh Indonesia Itu peranan da'wah Maka jangan malu kepada orang tua Dia adalah orang tua kita Apapun agamanya Bersikap dengan akhlak Yang baik kepada mereka Sekaligus menyampaikan Pesan ayat kepada mereka Walaupun nanti dia ngotot Pasti Dia akan ngotot Anak kemarin Baru masuk Islam Sudah datang Bahkan mereka akan menyatakan Bahkan ini baca Quran Makanya kamu sesat Segala macam semua Keadaannya mereka begitu Tapi ini dengan cara itu Akhirnya Orang tuanya sahadat Sesudah itu Orang tuanya menambil Adiknya lagi Kakaknya lagi Sampai mereka semua Satu keluarga Menjadi muslim Ada yang lain? Oke yang di belakang Sebelum ini saya Di belakang sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Wiono Ustadz saya mau tanya Tadi Ustadz sempat menyinggung Masalah Partai Politing Karena ini Sebentar lagi kita mau Ada pemilu Saya mau tanya Bagaimana Bagaimana pandangan Ustadz Tentang capres Dan capres tahun ini Terus Bagaimana saran Bapak Ustadz Kepada Khususnya Jemaah ini Dan Para calon pemilih Dan warga Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perlu saya jelaskan Jokowi itu orang Indonesia Dari Solo Prabowo itu juga orang Indonesia Dari Solo juga ya Solo Raya juga kan Orang Indonesia Mereka semua orang Indonesia Wakilnya juga orang Indonesia Tidak orang lain Tetapi yang perlu dipahami oleh kita Kejujuran itu penting Keteladanan itu penting Kejujuran Itu adalah topik terbaik Jadi pemimpin Dan Nabi sudah mengajarkan kepada kita Menjadi pemimpin ini cuma 3-4 hal saja Sidik Amanah Tablik Fatola Empat itu Nah Bapak Ibu tinggal melihat siapa Di antara mereka berdua itu Yang amanah Yang fatona Yang jujur Nah Karena ini pertanyaan Capres itu Supaya kisih-kisih ini Saya berikan kepada seluruh orang Islam Di Republik ini Kenapa Allah memilih Allah menyuruh pemerintah negara Menetapkan tanggal 17 April 2019 Saya Lihat Al-Quran itu ayat Allah Paling Paling spektakuler Iqrobismi robbikalladiholak 17 ini Allah ingin ingatkan kembali kemenangan kepada orang Islam Tentang tanggal 17 di bulan Agustus Allah ingin mengulangi tanggal kemenangan itu kepada orang Islam di tanggal 17 April Kenapa Tanggal 17 ini adalah Tanggal orang yang biasa menuju kemenangan Hayalelfala Mereka yang satu hari 17 kali menghadap Allah 17 rekaat Di sana ada angka 4 Oh angka 4 itu di sana Abu Bakar Ada Umar Ada Usman Ada Ali Ada Safi Ada Maliki Ada Hambalia Ada Hanafi Ada Hajar Aswad Ada Irak Ada Yamani Ada Samsi Ada Yamani Udah Terus di sana ada 20 19 20 itu sifat Allah Mulai dari wujud Kidam bakar sampai Terus di sana ada angka 19 Nabi bersabda Memulailah kalian dengan sebuah pekerjaan dengan kata Bismillahirrahmanirrahim Huruf hijai itu angkanya 19 Pillah Itu artinya Orang yang memikir cerdas dengan kebangsaan Indonesia Dia akan memilih yang benar untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT Memilih yang benar untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Memilih yang benar untuk bagaimana agama ini hidup Agama ini jalan Memilih yang bagaimana supaya ulama ini tenteram Terus menyampaikan dakwah Memilih yang bagaimana supaya nilai ketuhanan Maha Esa itu berjalan dengan baik Kemanusiaan itu ada di seluruh tanah air Persatuan yang terjaga dan kita akan menciptakan kerakyatan yang benar Kerakyatan yang penuh dengan hikmah Lalu kita akan menghasilkan keadilan bagi bangsa dan negara Ngepilih lah itu Udah jelas? Gak boleh saya menyebut nama orang Tinjal Bapak yang punya pikiran Kalau Bapak tidak berpikir cerdas Berarti Bapak kelompok khutama Allahu al-kulubim Harus cerdas itu Maka wanita yang pakai jilbab harus pilih yang cerdas Supaya jilbab punya cahaya Laki-laki yang pakai baju koko harus memilih yang cerdas Supaya menghasilkan Yang keberkahan Dan Allah ingin ulangi kemenangan itu kepada orang Indonesia Supaya mereka memikirkan manusia Indonesia menuju ke taatannya benar Dengan analisa Permasalahan yang sudah Allah kasih kita kepada lalu Dari tahun 2014 Permasalahan apa yang terjadi kepada agama Permasalahan apa yang terjadi dengan umat Permasalahan apa yang terjadi dengan bangsa Permasalahan apa yang terjadi Itu menjadi analisa untuk menentukan tanggal 17 itu Maka saya menyebut Hayya al-il-fala 17 adalah hari kemenangan Begitu Siapa yang memberi kemenangan itu? Allah sudah sengaja memberi isarat kemenangan Tinggal umat Islam yang mau mengambil kemenangan itu atau tidak Maka siapa yang ketika dia tidak tahu rahasia kemenangan ini Dia ingin mempersulit kemenangan ini Allah akan persulit dia untuk mendapatkan kemenangan itu Surat 9 ayat 32 dan surat 61 ayat 8 Orang berusaha untuk mengadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka Facebook Mulut mereka ini ditafsirkan di tadabur Facebook Apalagi Internet Instagram Whatsapp Hoa Pangkat Televisi Partai Kekuasaan Allah Allah tidak menghendaki itu Bahkan Allah Tetap menyempurnakan cahaya ini Walaupun orang kafir Tidak menyukainya Tapi bagaimana dengan orang Islam Kalau ini menjadi ibadah menyelamatkan semua orang Jadikan tanggal 17 itu menjadi tanggal Mengabdi kepada Allah Saya ingin negara ini aman Saya pilih orang atas nama ini Nomor-nomor sekian Demi Allah dengan nama engkau Saya masuk ke kotak ini Bismillahirrahmanirrahim Bila perlu berbuat janji dengan orang-orang yang di TPS Siapa yang mencurangi suara saya Siapa yang menghilangkan suara saya Siapa yang mengotori suara saya Dia akan dilaknat oleh Allah Karena tugas saya memilih untuk Menyelamatkan seluruh masyarakat Indonesia Untuk tenang beribadah dan beriman kepada Allah Dan ini hak saya menjadi warga negara Lakukan itu Maka dengan rahasia tadi Bapak Ibu silahkan memilih Kalau saya menentukan nanti ada bawah seluruh disini Kita tidak tahu Ya karena saya pernah ada kasus Saya cerama di Kuningan Saya bilang sama Jama yang hadir kurang lebih 2 ribu orang Saya bilang begini Kaki itu ayam Kaki ayam Berapa kaki ayam Saya bikin begini Ternyata MC-nya bawah seluruh MC-nya detaksannya Bapak Ustadz Saya ketua bawah seluruh disini Oh saya cuma bilang ayam itu kakinya berapa Jadi tidak boleh Jadi itu nanti Tapi era sekarang boleh Boleh bicara itu Tapi Saya tidak boleh gunakan ini Nanti orang mengatakan Walaupun masjid ini Dijadikan jadi pusat peradaban Pusat perang Pusat politik Pusat pendidikan Boleh Kalau ada orang melarang Tidak boleh Tapi kita sebagai orang Islam Membeli etika Tidak boleh Karena Tadi saya bilang mereka dua ini Orang Indonesia Tinggal kita dengan kecerdasan Bagaimana memilih yang cerdas Apalagi milenia-milenia ini Pilihlah yang cerdas Antum akan makin cerdas Ya jangan tanya politik lagi Gak enak Saya kira tidak ada Kalau tidak ada Saya cerita satu terakhir Ini berkaitan dengan Yang Ahwat dan Ihwan Setelah kita berdakwah Di lokasi Di pegunungan selesai Saya bercoba Untuk kita datang Ke satu tempat lagi Jalan kaki Ke lokasi Untuk berdakwah 12 hari Begitu kami tiba Ke lokasi ini Berdakwah Selama 3 bulan Seorang saja Yang masuk Islam Saya mulai berpikir Bagaimana Supaya bisa banyak orang Sahadat Saya turun dari gunung Jalan 12 hari Terus naik kapal Ke Surabaya Menghadap pengurus Masjid di Sunan Ampel Surabaya Saya minta tolong Bantu saya pakai Yang layak pakai Sabun Sampo Odosika gigi Dua bulan Dua bulan kemudian Terkumpul Boleh Boleh Tapi jangan tanya gaji Karena saya tidak punya uang Kalau antum Ikhlas Silahkan Dia bilang Saya ikhlas Akhirnya dia ikut saya Kami bawa bantuan Ini sampai ke Lokasi Lima hari kemudian Sampai Kami turunkan Kami turunkan Seluruh barang Dua hari kemudian Kami mulai jalan kaki Begitu jalan kaki Hari pertama Firman Dia mulai tanya Padlan Kira-kira kapan Kita sampai ke lokasi Saya tidak jawab Saya diam Besok pagi jalan lagi Menjelang asar Kami istirahat Dia tanya lagi Masih lama ya Saya tidak jawab Hari ketiga Dia tanya lagi Saya tidak jawab Hari keempat Dia tanya Saya juga diam Hari kelima Langsung dia marah Oh Kalau saya tahu Oh begini Saya tidak ikut antum Keirian Tolong pulangkan saya Saya mau kembali ke Jawa Timur Untuk apa Saya menyusahkan diri disini Saya mulai peluk Beli dan saya bilang Firman Ente tidak pantas Beragama Islam Antum tidak pantas Menjadi umatnya Muhammad Coba tengok 1.400 tahun yang lalu Seorang anak manusia Dalam rahim Ibunya Ayahnya wafat 6 tahun Kemudian ibunya juga wafat Dia asal oleh kakeknya Abul Mutalib 2 tahun dari Perjalanan itu Kakeknya juga Meninggal dunia Wafat Walaupun disana Ada Jafar Ada Ali Wahai Firman Muhammad tidak pernah Mengeluh sedikitpun Bicara tentang dakwah Antum baru datang dari Jawa Timur Antum mengeluh Silahkan Antum mau pulang Pulang saja Disana ada binatang buas Antum mau mati Mati aja Saya bicara Saya bicara begitu Akhirnya dia ketakutan Dan dia bilang Kalau begitu kita jalan lagi Kami jalan sampai ke lokasi 12 hari Berdakwah selama 3 bulan Tidak ada orang masuk Islam Dan saya mulai bilang Ini Ustaz Tidak ada orang masuk Islam Karena niat Nawaitku Antum yang salah Supaya Menghidupkan niat Niat dakwah ini Ada metode dakwah berikutnya Apa itu Ustaz Bagaimana kalau Saya nikahkan Antum Dengan anak kepala suku Yang namanya Yakomino Hah Hei Firman Saya tidak bicara dakwah Saya tidak Saya tidak bicara ganteng Saya tidak bicara cantik Saya bicara dakwah Jangankan Antum Saya yang orang Irian Ini juga tidak mau Menikah dengan wanita disini Tapi untuk kondisi dakwah Yang hari ini Yang paling cocok Yang paling tepat adalah Antum Apa kata dia Ustaz Kalau begitu kasih saya Waktu istihara dulu Iya Begini pakai istihara Lalu dia istihara Istihara 7 malam berturut-turut Pagi-pagi saya lagi Salat Duhan Dia menghadap saya Dan saya lihat wajahnya Antara sedih dan gembira Bagaimana lagi Ustaz Wajah Antum Seperti masih pagi Sudah sedih-sedih begini Iya Ustaz Saya sudah istihara Berturut-turut 7 malam ini Jawabannya Cahaya putih Langsung saya bilang Alhamdulillah Berarti Antum Wajib menikah Anak kepala suku Bagaimana cara nikahnya Ustaz Saya juga tahu caranya Tidak mungkin Kita nikahkan Antum disini Saya lapor Di kepala suku Ini perempuan Kami tutup auratnya Kami bawa dia Jalan kaki ke kota Tunggu kapal Dari Jayapura Kami bawa dia Naik kapal laut Menuju Jawa Timur Sampai di Jawa Timur Perempuan yang nama Yakomina ini Masuk Islam Kami ganti nama dia Dengan Khadija Dia tinggal selama 3 tahun 6 bulan Di Mojokerto Ngaji Masuk salon Ngaji Masuk salon Ngaji Masuk salon Menghabiskan Biaya salon 23.775.000 Rambut Keribu itu Kami rebonding Kasih lurus Yang tadi Ada lemak-lemak itu Kami lurur Menjadi hitam manis Begitu dia pakai Gamis Dilbab bergoh Baru firman Bicara Ustaz Kenapa Itu orang irian Dipoles Kayak orang nyaman Dulu ente Tidak mau Sekarang baru Memuji Kira-kira Kapan akad nikah Alhamdulillah Lima hari Kemudian Ustaz firman Menikah dengan Khadija 3 tahun 6 bulan Dia ada Di Mojokerto Itu bisa hafal Jus 28 29 30 Dan 112 Sadis Dan dia sudah bisa ceramah Saya bilang Ini modal Akad nikah Selesai Saya bilang Haram hukumnya Dua pasangan ini Tinggal Di sini Karena ulama Ustaz Di sini Banyak Tugas Saya bawa Laki-laki Ini Dan perempuan Bawa pulang Di bawah Sampai Kesana Saya mulai Berfikir Kalau kita Jalan kaki 12 hari Keringat ini Membuat perempuan Kembali ke habitatnya Akhirnya Saya bilang Kita bersabar Dulu Dengan cara Menjaga Sholat kami Selama 40 hari Dan menjaga Hafalan kami Selama 40 hari Subhanallah Teman-teman Tentara Mau terbang Ke lokasi Saya lapor Dan kami bisa ikut Besok Mau terbang Sore hari itu Saya bilang Sama suaminya Yang besok Berdakwa Bukan saya Bukan antum Tapi istri antum Supaya Dakwa ini hidup Istri antum Besok pakai Jilba putih Gamis putih Sepatu Kaos kaki putih Pagi-pagi Saya lihat begini Wuhh Kodinya sudah putih-putih Kami naik Pesawat Terbang Sampai ke lokasi Tidak ada Airport Di sana Kami dilepas Pakai jaring Satu persatu Turun Saya bilang Sama petugas Herkules Penumpang Yang terakhir Turun perempuan ini Ini minyak wangi Begitu dia Inja di Tangga jaring ini Tolong disiram Minyak wangi ini Begitu dia Turun Perjalanan Turun ke bawah Angin dari Baling-baling Itu berputar Kena di Anginnya Kena di bajunya Melambai-lambai Orang dari bawah Kampung Berteriak Melaika Tata di kampung Orang belum pernah Lihat perempuan Pakaian Seperti itu Begitu dia Turun Semua orang Dari kampung Itu berkumpul Semua Lalu dia Cerama Dia pakai Bahasa mereka Saya bisa Bicara Seperti Begini Saya bisa Pakai-pakaian Seperti ini Tiga tahun Enam bulan Saya ke negeri Mereka Mereka mengajarkan Saya tentang Kehidupan Dan Peradaban Dan hari ini Saya tidak Boleh tinggal Di sana Saya harus Bawa contoh Peradaban Untuk kita Di sini Hidup Agar Ayah Ibu Keluarga Di sini Berubah Supaya Benar-benar Menikmati Apa yang dikasih Dari Allah Dengan 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 Berapa Teman Menunggu Kapal Dan Saya ke Makassar Kampanye Dari Masjid Ke Masjid Dapat Uang 35 juta 15 juta Saya mulai Pergi Belanja Beras Kencur Alat Dulur Rebonding Saya belanja Semua Itu Saya cari Salon Mana Yang bisa Kita Pakai Ada Kelompok Wardah Saya Bila Tiga Bulan Sepuluh Juta Saya Tidak Punya Uang Ini Dakwah Akhirnya Mereka Mau Jangan Pakai Celana Panjang Kecuali Pakai Jilbab Kami Bawa Mereka Dengan Uang Sisa Itu Kami Sampai Ke Lokasi Sampai Di sana Tidak Langsung Dakwah Kita Bikin Rumah Rumah Kecil Bilik Yang Pertama Isinya Cermin Bilik Yang Kedua Isinya Tanah Liat Bilik Yang Ketiga Isinya Air Sampu Sabun Odol Siga Gigi Bilik Keempat Pekerja Salon Kelima Pekerja Salon Keenam Pekerja Pekerja Salon Keelapan Pekerja Salon Kesembilan Ruang Pas Kesepuluh Cermin Karena Di pedalaman Sana Belum Pernah Ada Orang Lihat Wajah Dengan Cermin Saya Mulai Suruh Antrian Panjang Ibu Ibu Begitu Ibu Yang Pertama Dia Buka Horden Bilik Yang Pertama Dia Lihat Wajahnya Dicermin Ketakutan Lari Keluar Dia Mulai Berteriak Ada Setan Kok Pagi Pagi Sudah Ada Setan Ibu Sini Dolo Coba Ceritakan Ibu Lihat Apa Saya Buka Kain Itu Ada Orang Lihat Dari Dalam Itu Wajah Ibu Tidak Dia Lihat Saya Kalau Ibu Tidak Percaya Sekalian Saya Buka Kain Angkat Tangan Siapa Tangan Saya Itu Ibu Oh Iya Kita Belum Pernah Lihat Wajah Seperti Begitu Dipindah Ke Bilik Kedua Tahara Dengan Tanah Lihat Sebanyak Enam Kali Lalu Gunakan Sabun Sampu Air Begitu Dibilik Kesembilan Mereka Pake Baju Gamis Rambut Yang Tadi Jabri Kayak Pohong Bering Itu Dicitup Dengan Jilbab Lalu Dicermin Kesepuluh Alhamdulillah 662 Perempuan Ditambah 125 Kepala Keluarga Sahadat Hari ini Semen Satu Sak Di Kampung Mereka 1.800.000 Masjid Sudah Terbangun 23 Buah Di Sana Saya Kira Itu Yang Disampaikan Pada Sore Hari Ini Semoga Ini Menjadi Ibro Agar Kita Mampu Menjaga Da'wah Di Tempat Kita Masing-masing Dalam Rangka Melamatkan Bangsa Dan Negara Yang Kita Cintai Mohon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh